Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Anang Sahbiani, Bupati Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Perkenankanlah kami menyampaikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 Saya ingin mulai dari profil Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong merupakan salah satu dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 3.646 km persegi Jadi saat ini jumlah penduduk Tabalong adalah sebanyak 245.765 jiwa Kabupaten Tabalong terletak di ujung utara Provinsi Kalimantan Selatan dan sekaligus Kabupaten Tabalong berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur yang tidak jauh dari situ adalah rencana lokasi ibu kota negara baru Nah dengan demikian Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten yang paling dekat dengan lokasi ibu kota negara baru Pesatnya kemajuan pembangunan di Kabupaten Tabalong itu menyebabkan tingginya tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup Nah berdasarkan hasil focus group discussion ya dengan pemangku kepentingan termasuk LSM dan pergeruan tinggi menggunakan metode analitik hierarki proses Maka kami telah menetapkan 5 isu prioritas lingkungan hidup Yang pertama tentang penanganan pandemi COVID-19 Situasi pandemi ini merubah konsentrasi pemerintah Kabupaten Tabalong untuk lebih fokus terhadap penanganan COVID-19 Nah berbagai kebijakan yang telah kami lakukan Untuk penanganan COVID-19 ini Di antaranya Yang pertama penetapan status siaga darurat COVID-19 Kemudian pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kemudian yang ketiga penetapan perpanjangan status tanggap darurat Kemudian yang keempat pembentukan unit isolasi khusus Dan yang kelima peningkatan penerapan protokol kesehatan Pada tempat ibadah, aktivitas perdagangan, perkantoran Dan penetapan standar operasional SOP Bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Tabalong Baik yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, desa, dan pelurahan Nah upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong Antara lain yang pertama pengumpulan dan pengangkutan limbah inspeksius LB3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19 ya Yang berasal dari warga yang melakukan isolasi mandiri pada 12 kecamatan Nah kemudian pengumpulan dan pengangkutan limbah inspeksius LB3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19 Di ruang karantina COVID Center rumah sakit Haji Usman Dundrung Nah termasuk ruang isolasi yang ada pada rumah sakit Haji Badarudin Kasim Kemudian yang ketiga penimbangan limbah inspeksius Sesaat sebelum penyerahan ke rumah sakit umum daerah Untuk dimusnahkan bekerjasama dengan pihak yang mempunyai izin pengangkutan dan pemusnahan Kemudian yang keempat penyemprotan disimpektan pada perkantoran, fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, pasar, dan fasilitas umum lainnya Kemudian yang kelima menyalurkan secara bertahap berbagai bantuan sosial Termasuk paket-paket sembaku untuk warga yang melakukan isolasi mandiri Kemudian yang kedua pengelolaan persampahan Pada saat situasi pandemi COVID-19 Kami menghadapi tantangan untuk melakukan pelayanan pengelolaan sampah Karena ada pembatasan aktivitas pelayanan publik Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah Nah di sisi lain Kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah, work from home Menyebabkan meningkatnya timbulan sampah rumah tangga Nah upaya-upaya yang kami lakukan Yang pertama penggunaan alat pelindung diri tambahan Berupa masker, disinfektan, dan suplemen Serta edukasi pelaksanaan prokes untuk petugas penanganan sampah di lapangan Kemudian yang kedua Pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada petugas penanganan sampah Kemudian yang ketiga meningkatkan kinerja bank sampah Dalam pengurangan Dengan kegiatan Apa yang kami sebut sebagai simba pakasam Sinergitas bank sampah Dan pelapak kurangi sampah Kemudian yang keempat Mengurangi timbulan sampah orhanik Dengan program TOS Teknologi olah sampah di sumbernya Yang merupakan sinergitas pemerintah Kabupaten Tabalong Dengan pelaku usaha Kemudian yang kelima Besarnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah Terlihat dengan terbunduknya unit-unit bank sampah Termasuk TPS 3R di Kabupaten Tabalong Kenam Kegiatan pilah sampah serentak Melalui Epen Watch Cleanup Day Dan Cleanup Tabalong Day Selama pandemi yang dilaksanakan Tapi tetap mengikuti aturan protokol kesehatan Kemudian yang ketiga Penurunan kualitas air Berbagai aktivitas manusia Dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai Nah untuk itu Pemerintah Kabupaten Tabalong Terus menerus melakukan upaya-upaya Yang pertama Bekerjasama dengan lembaga penelitian Dan pengabdian masyarakat Universitas Lampung Mangkurat LPPM ULM Untuk melakukan kajian Daya tampung beban pencemar Di sungai Tabalong Kemudian yang kedua Pemantauan dan pengukuran kualitas air Pada delapan sungai Dan 24 titik pantau Terus yang ketiga Meningkatkan kapasitas Dan mutu laboratorium lingkungan Untuk memperoleh hasil Pengujian kualitas lingkungan Yang cepat dan palit Kempat Melibatkan dan mendukung Masyarakat Yang ingin berpartisipasi Dan berupaya menjaga Kelestarian lingkungan Dalam kegiatan Balarut Maharagu Sungai Atau disebut dengan Bamasung Nah Alhamdulillah Bamasung ini sudah menjadi Epen tetap ya Setiap tahun dilaksanakan Kemudian yang kelima Melaksanakan gerakan tuntas Dalam upaya meningkatkan Capaian kinerja Program sanitasi Vegetasi total berbasis masyarakat StBM Award Nah kemudian yang keempat Permasalahan banjir Selain karena faktor alam ya Banjir di Kabupaten Tabalong Juga disebabkan oleh Berkurangnya tutupan Vegetasi Di wilayah hulu sungai Pemerintah Kabupaten Tabalong Telah melakukan upaya Untuk mengurangi Dampak banjir tersebut Yang pertama Mendukung program Repolusi Hijau Dengan menanam Pohon di lahan kritis Khususnya wilayah Hulu dan bantaran sungai Kemudian yang kedua Terus menanam bambu Untuk mengurangi Erosi bantaran sungai Tabalong Yang kelima adalah Alih fungsi lahan Dalam upaya menjaga Penggunaan lahan Sesuai dengan struktur Maupun pola ruang Pemerintah Kabupaten Tabalong Telah membuat regulasi Yang mengatur Pemanfaatan lahan Serta sistem informasi Berbasis informasi Teknologi IT Ini maksudnya adalah Untuk memudahkan masyarakat Investor Dan stakeholder Mengakses Informasi Dengan mudah dan cepat Nah dari Upaya-upaya yang kami lakukan tadi Alhamdulillah Sudah ada Beberapa keberhasilan Yang kami capai Yang pertama Untuk inovasi Penanganan COVID-19 Berupa gerakan Sejuta masker Kemudian dibangunnya Rumah sakit Haji Usman Dundrung Sebagai COVID center Sehingga di Kabupaten Tabalong Ditetapkan menjadi Daerah terbaik Dalam penanganan COVID-19 Seperti yang dinyatakan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Kemudian yang kedua Meskipun kegiatan Pembangunan Sepanjang tahun Sangat dipengaruhi oleh Pandemi COVID-19 Namun Dinas lingkungan hidup Yang menjadi Leading sektor Dalam penyelamatan Lingkungan hidup Tetap menunjukkan Kinerjanya Dalam rangka Pelayanan kepada Masyarakat Dan dunia usaha Khususnya untuk Menciptakan indikator Kinerja yang baik Kemudian yang ketiga Untuk menjaga Ketahanan pangan Pada masa Pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Tabalong Telah melakukan Sebuah inovasi Yang kami sebut Sebagai Si Raja Pangan Yaitu Sistem peramajaan Cadangan pangan Yang sekaligus Merupakan solusi Pemerintah Dalam Mengatasi Kerawanan pangan Akibat bencana Melalui kerjasama Dengan Gabungan Kelompok Tani Di Kabupaten Tabalong Kemudian yang keempat Kegiatan Pilah Sampah Serentak Melalui Epen Wots Cleanup Day Dan Cleanup Tabalong Day Yang pada Kondisi normal Dipokuskan Pada titik tertentu Dirubah Menjadi Pilah Sampah Di masing-masing sumber Kantor Maupun rumah tangga Dari Epen ini Terkumpul Sebanyak 18,7 ton Sampah Anorhanik Yang terpilah Yang kalau Dinilai secara ekonomi Sekitar 21.900.110 rupiah Kemudian yang kelima Kilot proyek Kegiatan TOS Ini maksudnya adalah Untuk merobah Sampah Orhanik Menjadi Batu Baran Abati Dengan Metode Rejuice Derivate Coil Yang telah Menghasilkan 1000 Kilogram Kopairing Pada PLTO Di Kabupaten Tabalong Kemudian yang keenam Terbentuknya 34 unit Bank sampah Baru Dan beroperasionalnya 8 unit TPS3R Baru Di Kabupaten Tabalong Ini sekaligus Menambah Jumlah Bank sampah Dan TPS3R Yang sebelumnya Sudah ada Yang sangat Memberikan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pengelolaan Sampah Sehingga Mencapai 60,69% Atau Sebesar 20,038 ton Sampah Yang terkelola Pada tahun 2020 Kemudian Yang ketujuh Kegiatan Tahunan Balarut Maharagu Sungai Atau Bamasung Ini merupakan Inisiasi Dan peran Aktif Nyata Komunitas Peduli Lingkungan Yang didukung Oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong Kegiatan Ini Bertujuan Mengajak Masyarakat Pelaku Usaha Dan Stakeholder Terkait Untuk Menjaga Kelastarian Sungai Di Kabupaten Tabalong Kemudian Yang kedelapan Pemerintah Kabupaten Tabalong Bersama Stakeholder Telah Menanam Bambu Di Desa Kapar 756 Pohon Di Desa Halong 962 Pohon Dan Desa Suput 1720 Pohon Sedangkan Pada Lahan Kritis Ditanam Sebanyak 25.000 Pohon Yang tersebar Di wilayah Utara Kabupaten Tabalong Dengan Luas Sebesar 25 Hektare Kemudian Yang kesembilan Untuk Mendukung Pengendalian Program Perubahan Iklim Desa Jaro Kecamatan Jaro Pada Tahun 2019 Menerima Piagram Proklim Madia Dan Pada Tahun 2020 Berhasil Memperoleh Tropi Proklim Utama Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kemudian Yang kesepuluh Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tabalong Mendeklarasikan Sebagai Kabupaten Pertama Di Kalimantan Selatan Sekaligus Di Kalimantan Yang bebas Dari perilaku Buang Air Sembarangan BABS Nah Sehingga Berhasil Memperoleh Penghargaan STBM Award Dari Kementerian Kesehatan Dan Sebagai Kabupaten Dengan Peridikat Baik Dalam Kegiatan Open Depakation Free Yang diserahkan Oleh Penjabat Gubernur Kemudian Yang kesebelas Untuk Menyebar Luaskan Informasi Serta Kemudahan Akses Oleh Masyarakat Empestor Dan Stakeholder Yang Membutuhkan Dan Memanfaatkan Tata Ruang Di Kabupaten Tabalong Telah Dikembangkan Sebagai Simtaru Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Tabalong Yang Merupakan Sistem Informasi Berbasis WebGIS Geographic Information System Kemudian Yang Kedua Belas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Yang Cenderung Meningkat Pada Tahun 2019 Hanya 71,50 Meningkat Menjadi 71,86 Pada Tahun 2020 Sehingga Tabalong Berada Dalam Kategori Baik Nah Hal ini Sekaligus Membuktikan Bahwa Pembangunan Di Kabupaten Tabalong Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Sebagai Bentuk Jaminan Dan Komitmen Kami Untuk Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Haji Mustafa Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tabalong Memberikan Apresiasi Kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong Atas Kinerja Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sampai Saat ini DPRD Kabupaten Tabalong Telah Menetapkan Satu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dua Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Tiga Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik Empat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan Lima Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Kami Selaku Anggota DPRD Melakukan Pengawasan Bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong Pada Bidang Pertambangan Perkebunan Industri Dan Jasa Usaha Lainnya Serta Menindak Lanjuti Pengaduan Masyarakat Terkait Gangguan Lingkungan Dukungan Alokasi Anggaran Tahun 2020 Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Untuk Penanganan COVID-19 Sebesar Rp59.277.867.3 Rp340 Sedangkan Di bidang Lingkungan Hidup Sebesar Rp27.818.227.520 Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesamaan Pisi dan misi antara kepala daerah dan BPRD Sehingga bisa mewujudkan hubungan kemitraan yang harmonis ya Sangat mendukung keberhasilan kami dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong Kami sangat mengharapkan bimbingan dan pendampingan dari Kementeringan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Agar kami dapat terus mengupayakan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih